Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasya'in ala umuri dunia wadid Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musarin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'dun Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Karena kita masih diberi kesehatan Tak lupa, salawat serta salam Kita curang impahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Agar kita mendapat syaratnya ya akhirnya Amin, amin, ya rabbal alamin Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juli yang arif dan bijaksana Sebelumnya, perkenalkan saya Saloma Syekanindrum dari SMK Terpadu Haji Abdul Malu Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang bulan Ramadan Ada satu, ibadah di bulan Ramadan yang wajib kita kerjakan Yaitu berpuasa Puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dari jenis ibadah lainnya Keistimewaan yang pertama, yaitu puasa merupakan sebab tercapainya kebahagiaan dunia akhirat Dengan berpuasa, kita mendapatkan dua kenikmatan Yaitu, kenikmatan di dunia saat berbuka dan kenikmatan di akhirat saat bertemu dengan rohnya Keistimewaan yang kedua, yaitu puasa merupakan jalan menuju surga Imam Bukhari dan Muslim meniwayakan hadis tentang ini Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, di surga nanti ada satu pintu yang dinamakan arayan Orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut Dikatakan kepada mereka, dimana orang-orang yang berpuasa, maka mereka semua akan berdiri Dan dikatakan lagi, tidak ada yang bisa memasuki pintu tersebut selain mereka Ketika mereka sudah memasuki pintu arayan, maka pintu itu akan segera dikutuk dan tidak diperbolehkan orang selain mereka memasukinya Keistimewaan yang ketiga, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada alamakasuri Rasulullah SAW bersabda Demi jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada alamakasuri Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Subhanallah, begitu indahnya keistimewaan puasa Ramadan Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati Wabillahi taufiq walidayah, walidawang inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!